Terima kasih telah menonton 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 Mengontrol 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 supaya laju penularan Tidak berlebihan Kalau gejala ringan ini terlalu banyak Yang terjadi adalah Gejala ringan menjadi sedang Kan overload Nah terus Apakah kebijakan lepas masker di order itu tepat Jawabannya adalah Apa Tadi kamu jawab tidak tepat Kamu jawab tepat Saya jawab Ya kurang tepat Kenapa kurang tepat? Karena ternyata pas ada kebijakan lepas masker, polusi udara Jakarta lagi naik. Otomatis orang itu sebenarnya akan tetap harus pakai masker. Dan kita lihat pemotor itu pakai masker semuanya. Gue jamin karena gue sepedaan, lo bisa cek vlog sepeda gue, itu hampir setiap pemotor yang gue temuin lewat gopro itu pakai masker semua. Kalau lo tanya alasnya bukan karena takut covidnya, karena aset pendaraan, debu. Jadi sebenarnya tanpa ada kebijakan order untuk pakai masker apa enggak, orang akan tetap pakai masker. Nomor satu. Nomor dua adalah lo tau kasus yang kemarin ada dua penumpang KRL diusir karena ngobrol. Ibarat lo nggak pakai masker di order, masuk KRL lo pakai masker lagi. Lo di order tuh sementara, tapi di indoor lo akan pakai masker lagi. Otomatis yang terjadi adalah lo tetap akan pakai masker. Jadi gue mencontohnya dari pemotor. Setiap pemotor di Jakarta itu hampir semua pakai masker, bos. Sumpah lo tanya ojek online dah. Kalau nggak percaya lo cek tuh yang semuanya helm hijau, itu hampir semua pakai masker. Kalau lo tanya kenapa pakai bala kelava dan masker, karena polusinya nggak kuat. Rata-rata bikin sesek, maka mereka pakai. Aman. Dan itu kebiasaan yang harus kita lakukan. Jadi pakai masker ketika berkendara. Untuk menghindari polusi dan untuk menghindari debu. Karena bahaya banget. Karena kalau paru-paru kita terisi debu, kita akan semakin mudah terkena penyakit lain. Nah, karena penularan ini belum tentu, jadi kita pakai masker di tempat yang ramai. Ramai. Outdoor kalau cuma kalian sendiri, ya nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Misal, main bola. Cuma 22 orang, 11 tanah 11. Futsal, 5 lawan 5. Konser isinya 55 ribu orang. 25 ribu orang. Hacing! Wajur! Itu bukan hanya perkopetan bro. Satu influenza, umbelnya kemana-mana. Ya kan? Dalam kondisi lagi ngedrop, kehujanan. Nah, yang kasian yang kemarin itu. Lagi nge-ban di minfest, udah sedikit dilempar tanah malahan. Hujan-hujan. Lu bayangin tuh ya. Hujan-hujan pakai masker. Nah, itulah. Jadi ketika kita konser, itu penonton-penonton kan tidak terkontrol. Ya kan? Nggak ada yang tahu nih, sakit apa. Ngeludah, bang. Buat aman-aman aja. Nah, ternyata sekarang kebijakan itu mulai dikurangi lagi. Jadi order pakai masker. Kalau rame. Sebenarnya tahu sama tahu, tidak perlu diingatkan. Yang penting, kalau misalkan lu tahu tempat lu tuh rame, lu mending aman buat pakai aja. Toh maskernya pun sekarang murah gitu. Masker medis, ya kan? Masker satu lapis aja nggak masalah. Tapi kalau berkendara pakai motor, saran gua pakai. Karena sesek. Ini yang terjadi di gua nih. Gua kena sinusitis kronis lagi. Ijo, sini. Karena gua menghirup udara yang jelek. Jadi gua tuh kan ada yang namanya PPOK. Brontitis kronis. Walaupun gua udah sepedan terus, paru gua bener. Kalau kreaktif, kena udara kotor terus. MVCM aku paham bu. Terus nanti akan kena infeksi sekunder. Ciri khasnya dahak gua selalu putih. Orang yang kena polusi atau paru-parunya kotor, itu setiap pagi pasti batuk. Dahaknya masih putih. Itu artinya terlalu kotor ya karbon disini. Nyangkut disini semua. Mungkin Dustin itu ngiripnya solar terus. Solar gitu. Nah kan Dustin batuk terus. Bukan covid ya, solar. Jadi kan dia bilang kena wahana tuh. Mungkin wahananya ada diesel. Jadi sebenernya kondisi covid di Indonesia tuh jauh terlebih terkontrol. Tapi tau sama tau aja. Harusnya adanya covid ini walaupun udah longgar. Membuat kita tetep rajin menjaga kebersihan. Dan gua justru lebih takut karena polusinya. Gua lebih takut sama polusinya daripada takut sama covidnya. Karena polusi ini destruktifnya parah. Maka buat lu semua yang tinggal di kota besar lebih baik ketika berkendara pake masker. Entah itu masker kain, masker yang berapa kali terserah atau bala kelapa. Karena asap kendaraan luar biasa jana bro. Apalagi kalo lu tinggal deket Karawang, Cikarang, Pasar Kemis, Ciputat, Bekasi, yang deket pabrik. Wow itu ngeri banget coy. Soreng lah yang deket Bandung tuh. Bandung yang deket Soreng itu parah. Itu karena angin. Loh kalo polusi kena angin ya ngumpul. Misalnya polusi ini ngumpul disini. Terus anginnya tiup. Yup. Lu pernah liat asap rokok gak sih? Lu ngerokok, huh gitu kan. Kena angin. Ya asapnya bisa ke dalam kan? Ya polusi kenapa ke Bintaro tuh bisa jadi mungkin di Pasar Kemis atau Ciputat. Anginnya ke arah Bintaro. Nah Bintaro yang hapes. Dan polusi itu selalu hilang kalo kena air hujan. Tapi hujannya jadi asem. Ngerusak cat mobil. Contohnya mobil gua rusak. Jadi berkerak. Nah ini yang terjadi. Jadi ada masker atau engga. Tetep bawa. Kayak kalo lu ke Jepang. Itu tetep orang pake masker. Sebelum covid pun mereka masker kalo lagi di jalanan. Kalo konser gimana dok? Tau sama tau. Kalo konser tersebut aman. Yang masuk juga aman. Dan ga terlalu apa maksudnya. Ga kerumpul-kerumpul banget ramah salah. Ya kan? Tapi harus tau resiko. Kalo pulang dari konser sakit-sakit. Ya resiko. Yang penting udah. Booster. Nah itu. Kenapa harus booster? Kita akan bahas di part 2. Tapi intinya. Kondisi covid di Indonesia. Itu terkontrol. Apakah ada kemungkinan naik? Pasti. Sesuai dengan kemungkinan Pak Budi guna bisa digin. Yang bilang. Pasti akan naik. Tapi terkontrol. Naik turun aja. Karena setiap tahun. Pasti akan naik. Ada satu kondisi. Momen. Dalam satu tahun itu. Dimana. Yang terfeksi pasti banyak. Ga mungkin virus itu rendah terus. Kecuali antibody kita sudah luar biasa. Mantap permutasi. Karena kita tuh sama virus kayak kejar-kejaran. Virus mutasi. Antibody kita adaptasi. Virus mutasi. Antibody kita adaptasi. Kaya terminator. Tapi kita selalu yang telat. Kita manusia yang telat. Virusnya terminatornya. Selalu lebih update. Kalo misal lu mau covid hilang. Lu liat aja. Virus dengue aja ga hilang. Demam berdara aja ga hilang. TBC yang disebabkan Mycobacterium tergokulosis. Bakteri aja belum hilang. Bakteri aja belum bisa hilang. Influenza aja ber. Adaptasi terus. Permutasi terus. Jadi lu ga akan bisa ngarep covid hilang. Yang bisa lu lakukan adalah. Menjaga keberusahaan dan kesehatan masing-masing. Dan situasi di Indonesia. Insya Allah tidak akan separah tahun lalu. Ataupun 2 tahun lalu. Karena hampir sebagian warganya sudah divaksinasi. Dan sebagian warganya itu lebih sadar menggunakan masker. Jujur gua akuin gua salut coy. Lebih salut di Indonesia. Kalo lu liat di Amerika atau di Eropa. Itu bahkan kepatuhan orang pake masker jauh lebih susah daripada orang Indonesia. Berarti di outdoor pake masker. Kalo lu longgar ga usah ga apa-apa. Kalo lagi rame pake aja. Karena lu ga tau orang ini sakit apa ga. Ya kan. Kalo jadinya kayak gua kan apes nih kan. Walaupun ga menular juga. Tapi kan merugikan gua. Jadi ga fit lah. Pusing-pusing pusing lah. Itu yang buat lu semua. Kalo lu mau konser pastikan diri lu fit. Ya kan. Mau besok mosing. Belum tidur. Setruk malah. Keinjek lah. Jangan lah. Bahaya. Jadi intinya kalo lu mau beraktivitas yang mengumpulkan orang banyak. Pastikan diri lu fit. Itu aja kali dari gua. Semangat terus. Semoga covid tetap terkontrol. Dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan tidak ada lagi PPKM. PPKM level 3 atau level 4.